Pada 3 April 2022, sebanyak 239 kendaraan ditilang karena terlibat sahur on the road. Mereka terjaring filterisasi SOTR yang dilakukan Polda Metro Jaya di 13 kawasan di Jakarta. Di antaranya Monas, Kemang, Tamrin Sudirman, hingga Banjir Kanal Timur. Apa sahur on the road dan bagaimana kemunculannya hingga kini banyak dilarang? SOTR adalah kegiatan bersantap sekaligus berbagi makanan sahur di jalanan, yang biasanya dilakukan secara berkelombok atau bersama komunitas tertentu. Tak diketahui asal-usul pasti soal bagaimana dan kapan SOTR pertama kali dilakukan. Namun, diakini mulai menjadi tren di kalangan milenial pada era 2000-an. Kala itu, sejumlah artis berkeliling di daerah Daan Mogot membagikan makanan sahur. Kegiatan ini lalu meluas jadi bentuk kreativitas masyarakat dalam merayakan ibadah puasa. Konsep positif yang diusung SOTR belakangan tercoreng dengan berubahnya kegiatan ini jadi aksi vandalisme, balap liar, konvoy, hingga tawuran. Pada 2019 misalnya, seorang remaja tewas dibacok karena bentrokan saat SOTR. Sementara itu, dua orang jadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh salah satu peserta SOTR di Jatin Negara, Jakarta Timur pada 2018. Akhirnya, SOTR pun dilarang di sejumlah daerah termasuk di Bandung, Bogor, dan Surabaya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Keluarga dan lingkungan yang akrab dengan kekerasan dinilai jadi pokok masalahnya. Pasalnya, mereka yang terlibat kekerasan atau vandalisme saat SOTR cenderung punya watak mendominasi yang disebabkan oleh kurangnya perhatian keluarga. Selain itu, mereka dianggap tak menangkap spirit kebaikan dari SOTR yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton!